Tidak dapat dipungkiri Timor Leste pernah menjadi provinsi ke-27 di Indonesia dari tahun 1976 sampai tahun 2002 Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Timor-Timur dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1702 hingga 1975 Saat itu, nama Timor-Timur dikenal dengan nama Timor Portugal konflik sipil yang berkepanjangan antar partai politik yang berbeda haluan dalam penentuan masa depan wilayahnya membuat masalah pada wilayah tersebut tambah rumit Dikutip dari Tempo.co, tercatat ada dua partai yang menginginkan Timor Portugal merdeka sepenuhnya sedangkan ada satu partai, yaitu Partai Apodeti yang menginginkan integrasi dengan Indonesia karena khawatir dengan kondisi perekonomian mereka yang masih lemah dan belum wapan untuk merdeka Hal ini mendapat dukungan militer Indonesia pada saat itu Indonesia secara resmi melakukan aneksasi wilayah Timor-Timur dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang menjadi dasar integrasi wilayah Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia pada saat itu Sekarang Timor-Leste menjadi sebuah negara yang berdaulat, terletak di Pulau Timur Negara ini berbagi wilayah dengan saudara kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Wilayah yang cantik membuat Pulau Timur menyimpan potensi daerah sebagaimana wilayah lain di daerah Timur Indonesia Kota Dili dan Kota Kupang NTT merupakan kota terbesar di pulau ini layaknya dua kota yang sama namun tak bersuah dalam satu bendera lagi Jauh dari unsur geopolitik, mari kita bersama-sama memandang keunikan kedua kota baik dari keadaan wilayah hingga wisata pilihan di kedua kota yang cantik ini Kota Kupang adalah sebuah kota sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Kota Kupang adalah kota yang terbesar di Pulau Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut Pulau Timur sendiri Luas wilayah kota Kupang adalah 180,27 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 455.847 jiwa pada tahun 2021 Kota ini terbagi menjadi enam kecamatan dan 51 kelurahan, batas wilayah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, bagian timur Dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang Sedangkan kota Dili adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Timur Leste Kota ini memiliki luas wilayah seluas 48,26 km persegi, berdasarkan sensus pada tahun 2015 memiliki populasi sebanyak 275.664 jiwa Kota Dili terbagi ke dalam empat subdistrik, yaitu subdistrik Nainveto, Veracruz, Dom Aleiso, dan Christorei Ada pun suku-suku yang terdapat di kota Kupang adalah suku Timur, Rote, Sabu, Tionghua, Flores dan sebagian pendatang dari suku Bugis dan suku Jawa Kemudian ditinjau dari agama kepercayaan, kota Kupang mayoritas beragama Kristen sebanyak 88,55% Di susul agama Islam 10,2% sisanya beragama Hindu 1,21% dan Buddha 0,04% Seperti kota Kupang, orang-orang Timur Leste khususnya di kota Dili juga terdiri dari beragam suku bangsa Sebagian besar dari orang Timur Leste adalah keturunan campuran Melayu Polinesia dan keturunan Melanesia Suku Tetun merupakan kelompok etnis Melayu Polinesia terbesar di Timur Leste, selain dua suku ini juga ada campuran orang Timur dengan Portugis Orang campuran ini dikenal dalam bahasa Portugis sebagai orang mestiko Negara Timur Leste merupakan negara penganut agama Katolik terbesar kedua di Asia setelah negara Filipina Di kota Dili penganut agama Katolik mendominasi dengan persentase mencapai 95,82% Di susul Kristen Protestan 3,2% sisanya penganut agama Islam, Buddha, Hindu dan kepercayaan tradisional Kemudian dari bahasa yang dituturkan pada kedua kota Bahasa Melayu Kupang atau bahasa Kupang dituturkan penduduk di kota Kupang Kota Atambua, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka dan sekitarnya Sebagian besar kata dalam bahasa ini sama seperti kata-kata dalam bahasa Indonesia Bahasa Kupang hanya digunakan untuk komunikasi lisan, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia Sedangkan bahasa Tetun adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan di sebagian besar wilayah Timur Leste Bahasa Tetun berfungsi sebagai bahasa pemersatu antar suku, seperti layaknya bahasa Indonesia di kota Kupang Bahasa Tetun dan bahasa Portugis menjadi bahasa resmi yang digunakan di Timur Leste Menariknya masyarakat kota Dili juga masih bisa menguasai bahasa Indonesia Selanjutnya mari kita berjalan-jalan ke spot wisata pilihan di kedua kota yang unik ini Kita mulai dari kota Dili, Timur Leste Tempat pertama yang perlu kamu kunjungi di kota Dili adalah museum dan cafe Dar Memorial Tempat ini didirikan sebagai tempat untuk memperingati peristiwa Perang Dunia Kedua Di mana ada perlawanan sengit dari tentara Australia yang dibantu orang Timur melawan invasi Jepang di Pulau Timur saat itu Tur berpemandu sendiri akan membawa kamu melewati tempat perlindungan beton, pelakat peringatan, kolam refleksi, dan memperlihatkan video yang menceritakan kisah perang di tempat ini Setelah selesai mengeksplor museum, cobalah secangkir kopi Timur yang nikmat di bar sambil menikmati pemandangan teluk dan kota Dili yang indah dari ketinggian Cristo Rei de Dili merupakan patung raksasa yang menyerupai Yesus Kristus Patung ini adalah patung terbesar kedua setelah Chris de Redemar di Rio de Janeiro, Brazil Patung setinggi 27 meter ini berlokasi di ujung kota Dili Didirikan pada tahun 1996, patung ini adalah hadiah untuk memperingati 20 tahun bergabungnya wilayah Timur-Timur dengan Indonesia Pada saat itu, namun selang 3 tahun sejak peresmian patung ini, Timur-Timur berpisah dari Indonesia Selain mengagumi kemegahan patung, kamu dapat menyaksikan keindahan pantai pasir putih dan laut biru yang menakjubkan Dan tentu pastinya jangan lupa berposelah di spot terbaik agar fotomu terlihat keren di media sosial Lokasi patung Cristo Rei bisa dicapai dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari kota Dili Dan untuk ke puncak kamu harus melewati ratusan anak tangga Ada 14 titik pemberhentian sebelum sampai di puncak Sebelum mencapai puncak Bukit Fatukana di mana patung Cristo Rei bertahta Terdapat gua dan stasi jalan salib sehingga umat katolik dapat mengenang peristiwa penyaliban Yesus Kristus Kota Dili memiliki satu pulau yang sangat indah dan istimewa yaitu Pulau Atauro atau masyarakat disana biasa dengan nama Pulau Kambing Atauro merupakan sebuah pulau yang terletak sekitar 35 km di sebelah utara kota Dili Jika menggunakan speedboat, waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam Pulau Atauro menawarkan berbagai kegiatan wisata alam yang menarik Mulai dari berenang, diving, snorkeling, trekking di lembah, hingga melihat ikan paus dan lumba-lumba Di Pulau Atauro kamu bisa berwisata satu hari langsung pulang ke kota Dili Atau juga dapat menginap di pulau ini karena di tempat ini tersedia resort dengan harga yang cukup terjangkau permalamnya Nikmatilah suasana santai bersama keluarga dan sahabat-sahabat tercinta di pulau yang eksotis ini Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia memang sangat beragam Kita bisa menemukan aneka destinasi wisata alam yang disuguhkan di berbagai daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur Mulai dari wisata laut hingga pegunungan, tak heran jika banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang berbondong-bondong menapakan kaki di tempat wisata yang ada di negeri kita tercinta ini Destinasi yang pertama kamu kunjungi jika berada di kota Kupang adalah Air Terjun ONSU Air Terjun ini sering disebut-sebut sebagai destinasi wisata favorit di kota Kupang Hal ini karena wisata Air Terjun ONSU memiliki pesona indah yang membuat siapa saja takjub saat melihatnya Kawasan wisata ini dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan sangat cocok untuk menghilangkan rasa panas atau gerah akibat cuaca kota Kupang yang terbilang panas Selain pemandangan yang rimbun dan indah, kawasan Air Terjun ini juga memiliki suatu keunikan yakni memiliki tingkat hingga 4 lapisan Keunikan inilah yang menjadi pembeda Air Terjun ONSU dengan Air Terjun lain Saat memasuki kawasan wisata alam ini kamu akan merasakan suasana yang tenang, sejuk dan menenteramkan Hal ini karena adanya pepohonan besar di sekeliling Air Terjun Bagi kamu yang ingin mencari tempat untuk menenangkan pikiran saat liburan tiba Maka tempat wisata alam ini menjadi pilihan yang tepat untuk kamu kunjungi bersama orang-orang tercinta Pantai Kolbano nampaknya menjadi destinasi kedua yang perlu kamu kunjungi jika berada di kota Kupang Tempat ini telah menjadi primadona dan daya tarik utama bagi para pengunjung yang hendak menyambangi kota Kupang dan mengeksplorasi Pulau Timur Pantai Kolbano yang dulu sepi, sekarang sudah tak asing lagi terdengar di kalangan para wisatawan karena keberadaan pantai ini sudah sering diliput oleh banyak acara di stasiun televisi dan juga para pengguna sosial media Keindahan pantai satu ini juga telah diakui secara internasional, terbukti dengan National Geographic yang sudah memberikan ulasan khusus tentang tempat yang luar biasa ini Pantai ini terletak di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan Dari kota Kupang dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam untuk sampai ke lokasi cantik nan unik ini Pantai Kolbano bukan hamparan pasir hitam maupun putih yang akan kamu lihat melainkan hamparan bebatuan kerikil yang terlihat cantik berwarna-warni Tak hanya itu saja, keindahan pantai Kolbano juga dilengkapi dengan adanya landmark berupa sebuah batu raksasa yang menjadi ciri khas di pantai Kolbano ini Masih sejajar dengan pantai Kolbano, terdapat sebuah pantai yang cukup unik dengan hamparan pasir putihnya Nama pantai ini adalah Pantai Oetune, keindahannya bahkan dapat disandingkan dengan beberapa jajaran pantai indah lainnya di Indonesia Keindahan yang ditawarkan oleh Pantai Oetune sangatlah berbeda dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya Selain hamparan pasir putihnya yang begitu lembut, Pantai Oetune juga memiliki gelombang ombak yang sangat unik di setiap gulungannya Di sepanjang batas pantainya juga tumbuh pohon kasuari yang berjarak 6-8 meter, dan diperkirakan berusia hingga puluhan tahun Tak jauh dari lokasi pantainya, terdapat sebuah hamparan padang pasir dengan luas mencapai 100 meter persegi Layaknya gurun pasir di negeri timur tengah, jadi tempat ini akan memanjakanmu dengan pesona dua spot wisata sekaligus Jajaran pohon lontar juga ikut menghiasi lanskap Pantai Oetune, kamu juga akan menjumpai anak-anak di sekitar lokasi ini Untuk menawarkan dan menjajakan buah lontar kepada para pengunjung Kamu dapat menikmati kesegaran air dan daging buah lontar ini sambil menikmati pesona laut dan padang pasir khas Oetune Walaupun Timor Leste sudah berpisah dari Indonesia, namun tak salahnya kita menyapa saudara kita dulu yang pernah bersatu dalam satu negara kesatuan Terima kasih Timor Leste Demikian sedikit sapaan kami dari kota Dili, Timor Leste, dan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Jika ada data atau informasi kami yang keliru, silahkan kita koreksi bersama-sama di kolom komentar Akhir kata terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami kali ini, sampai bertemu pada video selanjutnya